selamat datang di channel teknik dasar kereta api sobat pecinta kereta api channel ini akan mengenalkan nama-nama kereta api komponen-komponennya teknik dasar kereta api baik sistem ataupun cara kerja atau info seputar kereta api membahas berita yang lagi hangat di media pengelompokan relbas relbas ini tidak ditarik lokomotif sehingga berpenggerak sendiri tetapi jenis yang non-listrik jenis KRDE salah satunya adalah relbas gambaran umum relbas kartalaya dalam satu set ada tiga kereta enjin di depan sebagai sumber tenaga boginya ada empat yang di ujung asnya ada satu yang di tengah normal as dua tetapi uniknya menyangka dua badan kereta yang di ujung asnya ada satu dari samping gelatan rodanya satu kemudian yang di tengah dari samping gelatan rodanya dua asnya dua tetapi badannya dua ini disangka oleh satu bogi namanya artikulatif yang di tengah ini juga sama satu bogi menyangka dua badan kereta seperti tadi yang di ujung asnya ada satu mengamati tugas masinis di kabin mengamati tugas masinis di kabin terus yang tombol ini adalah untuk klaksonnya yang tuas ini adalah untuk tenaga apabila didorong nah ini masinisnya dia menunjuk sebut karena ada rambu-rambu tangan kiri akan pegang klakson karena akan melewati perintasan tanpa palang pintu di sebelah kanannya ini ada KKBW di sebelah kanannya ini ada KKBW rangkaian panjang KKBW masinis menyapa temennya sesama masinis di kanannya juga ada kereta tenggi KKBW walaupun jalannya lurus masinis tetap fokus pada batas kecepatan atau taspat sambil berkomunikasi dengan pihak stasiun perlintasan tanpa palang pintu jempol kanannya selalu bergerak-gerak ini menekan-tekan tuas yang atas tadi yang ditekan-tekan adalah deadman pedal ini jika tidak dilakukan maka akan terjadi rem secara mendadak oke masih banyak pengetahuan lain yang sebelum selama dan setelah prasional namun kita bahas selain waktu apabila video ini bermanfaat jangan lupa subscribe like share and comment agar makin banyak manfaatnya sampai jumpa pada video selanjutnya terima kasih